Intro Hai Sobat Lentera, Teran News kembali hadir menyapa Anda dengan membuahkan sederhat informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Teran News dari Madiun, Jawa Timur, guna mendukung pengembangan dan kemajuan sektor peternakan jenis kambing. Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan bantuan kepada sejumlah peternak sebagai stimulus untuk dikelola dan dibudidayakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para peternak tersebut. Hal ini disampaikan oleh pejabat Bupati Madiun, Bu Tontro Wahlawanto, saat melakukan kunjuan ke kandang komunal di Desa Cermu, Kejabatan Kare, Kabupaten Madiun. Usai melakukan peninjuan, Tontro menyampaikan ternak ini dikelola oleh kelompok tarunan tani sumber mentes, sangat efektif dalam mendukung usaha peternakan lokal. Bantuan kambing domba sebanyak 176 tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau, diselokan untuk mendukung pertenakan di wilayah Kari. Pemerintah Kabupaten Madiun Kambangkanksomodens itu adalah meskipun yang kita lihat sama-sama posisi layanan karta tutur yang sudah diselesaikan oleh cedak BHU. Saya dilihat muy siap bagus, kekerjaannya bagus. Kemudian terkait dengan sekolah juga bagus, yang bantuan yang dikirimkan oleh pelabang dari peternak. Kemudian ini tahap perkembangan lagi yang dikirimkan 100, 176, ini semuanya sudah berkembang. Tidak ada yang mati, tapi sudah berkembang. Insya Allah di tahun depan kita, semuanya berkembang. Karena percaya yang dikirimkan oleh kelompok petani milenial, ini dapat dikembangkan kepada kelompok petani yang lain. Kita berangkat di kelompok petungan, dan kita berangkat di seksor pelanggan, dan kita berangkat di tempatnya. Itu bantuan yang sama efektif sekali, khususnya untuk kelompok sumber mentes taruna tani, itu sangat berpotensi. Untuk menunjang yaitu, satu, dombahnya, dan itu bisa kita kelola, kita kembangkan, terus itu kohenya bisa kita performasi, kita manfaatkan di tanaman lagi. Kohenya itu apa mas? Kohenya itu cendelnya kotorannya kambing, itu dinamakan kohenya, terus kita make, kita proses pupuknya, jadi jadi organik seperti itu. Jadi jenisnya apa ya kambingnya mas? Jenisnya yang bantuan di wilayah itu IG mas, ikor gemuk, dombah ikor gemuk. Dan harapannya ke depannya, seperti apa untuk pemerintah? Harapannya ke depannya, untuk pemerintah kita ucapkan sama terima kasih sekali atas bantuannya, dan khususnya pemerintah Kabupaten Matiun, harapannya kami disupport untuk dilihat bantuan. Dengan adanya program ini, diharapkan sektor peternakan Kabupaten Matiun akan semakin maju dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. WT Koposita melaporkan Tonton Tengah TV. Kita ke informasi selanjutnya, PJ Sekda Prof. Bobi Sumiarsono berkomitmen bahwa Pemprov Jatim akan mendukung penuh pelaksanaan Hari Santri 2024 di Jawa Timur. Nantinya akan dilaksanakan upacara peringatan Hari Santri dengan mengundang kepada seluruh masyarakat di gedung negara-gara di Surabaya. Jabat Sekretaris Daerah Jawa Timur, Bobi Sumiarsono, bersama Rai Surya BWNU Jawa Timur, Kiai Haji Anwar Mansur, Ketua Tanfisiah BWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, dan Rektor UNUSA, Prof. Ahmad Yasidi, melakukan penekanan tombol sebagai tanda kick-off Hari Santri PWNU Jawa Timur tahun 2024 di auditorium UNUSA Tower Surabaya. Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, atau yang diakrab di Sapa Gus Kikin, mengatakan bahwa Hari Santri memiliki makhluk mendalam terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dari para Kiai dalam mendukung kemerdekaan dan mengisinya pada hari ini. Peringatan Hari Santri lanjutnya sudah selayaknya menjadi pengingat bahwa perjuangan para Kiai dan ulama melawan perjajah iklim saat itu oleh karenanya Hari Santri harus dijadikan bekal di dalam permenangan dani perjuangan para Kiai yang dimulai dari pendok-pendok pesantren dalam melawan perjajah. Sesaat lagi kita akan membahas tentang penggunaan kontainer untuk tempat tinggal para tunawisma tetap di Terra News. Terima kasih telah menonton! 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 Yang sama menyebutkan bahwa 67 persen warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Terra News saat ini. Anda dapat saksikan kembali Terra News saat ini di tayangan Youtube channel kami Lentera TV Media dan website kami Lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!